Halo Bang, reproduksi seksual pada lumbrikus terestris terjadi melalui pembuahan silang sebab untuk reproduksi seksual, lumbrikus terestris membutuhkan individu lain sekalipun bersifat hemakrodit jadi lumbrikus terestris ini adalah cacing tanah jadi misalkan ini ada cacing nah dia disini ada alat kelamin jantannya disini ada alat kelamin betinanya testis dan ovarium kemudian jika mereka kawin akan ada 2 individu disini ada 2 cacing nah disini alat kelamin jantan cacing 2 disini alat kelamin betina cacing 2 nah saat mereka bereproduksi seksual sperma dari cacing 1 diberikan ke cacing 2 begitu pula dengan cacing 2 yang memberikan sperma ke cacing 1 nah ini yang dinamakan dengan pembuahan silang karena kedua cacing saling memberikan spermanya karena ini alat kelamin cacingnya itu tidak mempunyai pembuluh atau saluran testis dan ovariumnya jadi pernyataan pertama ini benar kemudian pernyataan kedua membutuhkan individu lain nah ini juga benar jadi jawabannya adalah A benar-benar dan berhubungan tetap semangat dan sampai jumpa